Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Trending Tech bersama saya Engky dan di tangan saya ini ada smartphone terbaru dari Asus ya. Jadi Asus kan kemarin baru luncurin, ini sambil saya buka plastiknya, luncurin 3 smartphone baru. ROG Phone, Zenfone Max Pro M2, dan satu lagi Zenfone Max M2. Zenfone Max Pro M2 itu udah saya review test gaming ya, videonya udah keluar. Tapi sebenernya yang buat saya tertarik itu, yang lebih tertarik itu Zenfone Max M2 ini. Sambil buka ini ya, sebelum saya kasih tau alesannya yang menarik, kita lihat boxnya dulu. Ini boxnya hitam ya, mirip sama Max Pro M2 kemarin. Ini nggak ada tulisan Pro-nya ya, cuma Zenfone Max M2 di sini. Terus di belakangnya sini ada spesifikasinya. Nah ini yang menarik nih spesifikasinya nih. Dia itu memakai chipset terbaru, Snapdragon 632. Ini yang pertama kali di Indonesia. Apa di dunia ya? Pokoknya di Indonesia dia yang pertama memakai chipset Snapdragon 632. Varian yang ini RAM-nya 3 dan internal 3.2. Dia punya 2 varian, satu lagi 4.64. Dan harganya itu 2,3 atau 2,4. Oh iya, saya merasa upgrade terbaik yang Asus berikan kali ini tuh, bukan pada chipset, bukan pada desain, bukan pada kamera dan sebagainya. Tapi upgrade terbaik dari Asus adalah ketersediaan HP ini yang nggak goib lagi. Ini dapatnya mudah sekali. Kalian bisa cari toko-toko online atau offline. Ini saya dapatnya offline loh. Dan dengan harga nggak ditinggikan sama sekali. Langsung aja ya, saya buka boxnya. Di sini ada kompartemen kecil. Box kecil tipis. Yang isinya adalah SIM ejector. Ada lambang Asusnya. Kita dapat jelly case. Biar nggak lecet kalau jatuh ke getok. Perlindungan awal lah ya, sebelum kita cari case yang lebih bagus lagi. Terus di sini kitab-kitabnya. Lalu di bawahnya ada HP-nya seperti biasa. Di sini ada chipset-nya. Baterainya 4000 mAh. Bekut besar. Sesuai namanya Zenfone Max ya. Biasa baterainya besar. Display-nya, screen-nya sebesar 6,3 inci. Di bawahnya lagi. Kalian bisa lihat, di sini ada wall charger. 5V 2A ya. Dan sebuah kabel micro USB. Itu aja kita nggak dapat headset, earphone. Sekarang kita beresin. Langsung kita hands-on HP-nya. Nah, ini dia HP-nya nih. Nah, ini dari belakang. Mirip sama M1 kemarin ya. Ini desain bagian belakangnya. Di sini ada kamera. Dua buah kamera. Terus fingerprint sensor. Ya, mirip ya. Lengkungannya ya. Garis desainnya. Mirip. Ini tombol power, volume. Terus ada. Aduh, si major talk-nya kok nggak ada. Eh, SIM-nya. Wah, ininya nggak ada nih. Berarti saya mesti tuker nanti ke tokonya. Yaudah. Tapi dia itu ada 3 slot ya. Triple slot ya. Setahu saya triple slot. Dua SIM dan satu buat external memory. Wah, ini baru kali ini nih. Dapat kayak gini. Aduh. Yaudah. Ini di atas ada audio jack. Di bawah ada port micro USB dan speaker. Di sini microphone. Oke, ini bagian depannya. Lapisin kaca 2,5D. Kamera depan. Flash dan earpiece. Kita nyalain dulu HP-nya ya. Oke, jadi pas nyalain pertama kali dia ada setup untuk security-nya. Flash recognition. Saya set up dulu ya. Oke. Langsung cepat juga ya. Oke, ini dia tampil dan homenya. Dia background tim-nya game Free Fire nih. Layarnya bagus ya. Ini layarnya IPS nih, 6,3 inci. Dengan resolusi HD+. Di sini atas ada notch-nya ya. Bawanya masih ada bezel. Terus tombol navigation button-nya di sini. Touch screen-nya juga enak. Ini mirip-mirip sama Max Pro M2 kemarin. Terus kita ke bagian setting. Oke, lihat storage-nya ya. Yang terpakai 8,52 GB. Di security. Oh ya. Di security tadi kan ada flash recognition. Sama fingerprint-nya. Fingerprint saya register dulu. Dulu. Habis itu baru kita coba. Sekarang kita coba fast unlock-nya dulu. Ini dia fast unlock-nya. Cukup cepat ya. Jauh dibanding Max Pro M1 kemarin. Oke. Sekarang fingerprint scannernya. Nah ini juga cepat nih. Ini juga cepat ya. Ini dia RAM-nya. Free-nya 1,4 GB. Android-nya 8.1.0. Terus kemarin, kalau nggak salah di launching kemarin itu. Dijanjiin Android Pie di bulan Januari 2019. Saya nggak tahu itu Max Pro M2 aja atau Max M2 juga. Semoga aja ini juga termasuk ya. Terus di sini ada gesture. Januari motion. Double tap to turn off. Sama double tap to wake up. Kita coba ya. Oke. Cepat ya respon-nya ya. Nyalain. Face unlock. Jadi ini kan pure Android ya. Jadi makanya Asus menjanjikan update yang cepat. Tapi dia ada nggak banyak bloatware. Di sini Free Fire aja sih yang saya lihat. Risanya nggak ada lagi bloatware. Aplikasinya cuma segini tuh dikit tuh. Oke. Sekarang masuk ke kamera. Oke jadi kamera dari M2 ini. Max M2 ini. Kamera belakang ada 2. 1. 13MP. 1. 2MP sebagai depth sensor. Untuk UI-nya kayaknya sih mirip dengan M1 kemarin. Cuma tampilannya kelihatannya lebih baru aja. Di sini kita bisa lihat ada mode-modenya. Auto, Pro, HDR, Sports Night. Di Pro sini ada pengaturan fokus. Shutter speed, ISO. Dan lain-lain. Lalu di sini ada mode HDR ya. Terpisah ya. Di sini ada flash. Ini beauty. Ini mode portrait-nya ya. Depth effect. Ini bisa ngatur juga nih. Di sini setting. Bisa lihat di sini. Picture size. 13MP. Lalu untuk yang lainnya nggak ada lagi ya. Oh ini perekaman videonya. Kamera belakangnya bisa merekam video hingga. 4K UHD. Ini ada EIS. Di HD aja. Di Full HD nggak bisa? Coba. Nggak bisa. EIS-nya di HD aja. Ini dia autofocus-nya. Oke cukup cepat ya. Terus sekarang shutter-nya. Ini mode auto ya. Ini juga lumayan nih shutter-nya. Kamera depannya. Dia 8MP. Terus ini UI-nya. Mode-nya di sini. Auto, sport, sama mode night. Night mode. Ini flash-nya. Terus beautify. Pengaturan. Ini setting-nya. Lalu untuk videonya. Kita cek di sini. Bisa merekam hingga. 1080p. Kalau gitu. Ini. Kita kasih lihat dulu contoh-contoh foto. Yang dihasilkan. Oleh kamera smartphone ini. Sampai jumpa. Jadi kesan saya untuk hape ini. Dari sisi desain sih. Saya rasa cukup standar di kelasnya. Sekali lagi. Dari sekian peningkatan yang diberikan Asus di seri M2 ini. Termasuk Max Pro M2. Yang terbaik. Yaitu ada di ketersediaan barang. Hape penerus M1 ini nggak goib. Dan gampang dicari. Saya beli ini offline dengan harga normal. Dan pas beli. Saya juga ditawarin Max Pro M2 dengan harga normal juga. Tapi seperti yang saya sampaikan di awal. Untuk Zenfone Max M2 ini. Saya sebenarnya sih penasaran dengan performa dari chipset yang digunakan. Snapdragon 632 ini punya GPU seperti pada Snapdragon 625. Dan CPU di Snapdragon 636. Jadi pakai Cryo 250 dan ada Cortex A73-nya juga. Saya pastikan akan mengetes kemampuan gaming hape ini. Jadi buat yang nggak mau ketinggalan. Subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya. Biar nggak ketinggalan videonya. Oke? Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kemudika. 流 pasrier endvoorعة. Barakat ini udah siit. 7 omad. And there said. Adalah zaj. Bye. Bye-bye. Haloلام Eun thorfinch. Sejen เห ke dalam tahun allowistä la дома shameless closkeng. 2 when we life kita disindah2. Bye-bye. 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 believeków See-bye.